Jurusan kuliah dan kerja gak relevan, harus gimana ya? Nah, buat beberapa orang mungkin pernah nih ngalamin atau ngadepin fase kayak gini Mau kerja di jabatan ini tapi gak cocok sama jurusan kuliah yang diambil Nah, kira-kira harus gimana ya? Apa harus ambil kursus dulu dibilang itu baru bisa kerja di jabatan yang kamu mau? Terkadang ekspektasi suka gak didukung sama realita yang ada Saat kita punya goals A ternyata gak bisa kita dapetin karena beberapa hal Nah, gitu juga dengan jurusan kuliah dan jabatan saat bekerja Tapi, hidup juga harus terperjalan dengan segala resiko yang kita harus tanggung Nah, kita juga harus paham bahwa seiring dengan berjalannya waktu Umur kita juga semakin berkurang Jangan sampai nih segala hal yang kita lakuin tuh malah terbuang sia-sia Malah gak ada manfaatnya Nah, yoters jangan khawatir Kalau kamu tetap mau berkarir di bidang yang kamu mau Atau dengan jurusan kuliah kamu Kamu masih bisa banget ngandelin skill yang kamu punya dan kamu kuasai Misalnya nih, kalau kamu kuliah jurusan ekonomi Tapi kamu ingin berkarir sebagai graphic designer Gak masalah banget selama kamu punya skill yang mendukung cita-cita dalam karir kamu Gimana caranya? Ya dengan terus mengasah kemampuan dengan berkarya Jangan jadiin jurusan kuliah kamu itu alasan Atau bahkan penghambat diri kamu untuk pencapaian cita-cita kamu ya, yoters Nah, kamu pasti masih inget banget dong soal passion yang sering banget kita bahas Kalau emang ternyata apa yang kamu cita-citakan itu sesuai dengan passion kamu Jangan takut untuk melangkah dan keluar dari bidang apa yang kamu tekunis masa kuliah Ikutin apa yang menjadi minat kamu dan bakat kamu ya Jadi, urusan-urusan kuliah yang berbeda dengan jabatan sebekerja yang relevan bukanlah sebuah masalah Terima kasih sudah menonton!